Nah, saat datang kembali di YouTube Salim Jaya Konsep. Nah, ini dia Jeep JK 2008. Nah, sudah kita modifikasi total, kita rebuild menjadi Jeep JL 2023 yang baru sekarang. Nah, seperti apa modifikasinya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke? Siawase na-ra-keu-ta-ta-ko Siawase na-ra-keu-ta-ta-ko Terima kasih telah menonton! Nah, jadi ini casenya seperti apa nih? Nah, jadi ceritanya gini, ini tuh Jeep JK 2008 yang dari video sebelumnya ya, kelihatan kalau ini tuh look-nya masih emang jadul. Tapi, mobil ini tuh masih kuat, mesinnya masih bagus, segala sesuatunya masih prima lah. Oh, masih mantap ya? Masih mantap kali. Jadi, si ownernya ini kebutuhannya tuh nggak susah, nggak ribet. Jadi, untuk daily aja, lay off-road lah paling ya. Paling ngopi bapak-bapak. Ah, ya nongkrong-nongkrong gitu kan. Jadi, daripada dia harus keluarin duit mahal untuk beli Jeep baru 2023, kenapa nggak? Di upgrade aja. Betul. Kita upgrade aja nih. Ini adalah solusinya yang cukup mantap ya buat kalian yang pengen upgrade seperti ini. Nah, yuk kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, mulai dari depannya nih. Depan, boleh. Let's go! Paling kelihatan ya, di sini tuh bodi eksteriornya kelihatan gagah banget, terbaru banget ya looknya. Pasti ya berubah semual lah ya. Pertama tuh dari kap mesin nih. Kap mesinnya yang sebelumnya tuh 2008, kita ganti nih. Jadi, model yang terbaru, 2023 ya. Betul. Jadi, ini tuh kap mesin GL 2023. Tepatnya ini yang model AEV dan ini yang tipe anniversary. Special Edition nih. Mantap nih. Mantap nih. Terus lanjut nih, kita ke bagian grill nih. Grill sebelumnya kan nggak kayak gini nih. Beda looknya. Nah, ini grillnya tuh udah keren, gagah banget nih. Satu-satu gini. Nah, betul. Untuk kalian yang Jeep Aficionado lah. Enthusiast Jeep lah. Kalau Jeep JK itu kan, dia lampu sennya kan ada di sini. Nah, sedangkan Jeep JL kan ada di sini. Nah, jadi ini dia. Kita kasih grill model Jeep JL. Jadi, lampu sennya sudah pindah. Jadi, ke sini ya. Nah, udah nggak kalah sama Jeep JL yang baru nih. Nah, sudah ya. Terus, lanjut lagi. Yang bikin gagah di sini tuh. Yang tadi nih, dibahas tadi lampunya tadi. Sennya sudah dipindahin. Dan ini tuh nyatu dengan locker fender ya. Dan ini tuh looksnya cukup gagah sih. Kelihatannya. Terus lain itu, kita tambahkan juga di sini. Bemper depannya. Nah, bemper depannya ini kita pakai dari. Nah, ini juga. Bemper depannya kita ganti juga. Ini tetap pakai punya Jeep JK. Ini kita pakai lampu depan dari Jeep JK yang tipe anniversary. Nah, ini bisa lihat ada tanda yang sedikit. Kalau yang lama kan cuma lurus gitu aja. Ini ada tanda yang sedikit. Dan ada fog lampnya juga. Nah, jangan lupa juga fog lampnya. Karena masih halogen yang lama. Nah, kita ganti. Jangan yang LED. Teknologi baru ya. Nah, ini kita pakai fog lamp dari JW Speaker. Color dan warna hitam seperti ini. Nah, terus selain itu. Kita pasangkan juga di sini. Winch. Winch-nya kita pasang dari Super Winch. Yang model SX-12 ya. Jadi tuh Winch-nya ada di bawah plat sini. Betul. Dan dia tuh pengoperasinya gampang banget. Cukup tinggal ditarik nanti ada. Nanti ada remote control-nya. Ini kayak main remote control ya. Jadi dia itu wireless sistemnya. Tapi bisa juga wired. Jadi dia ada pintunya di sini. Nah, tinggal colok aja kabelnya di sini. Dan juga ini kapasitasnya bisa sampai 12.000 LBS. Atau alias kita pakai sampai... Bisa sampai 5,5 ton lah. Pokoknya kuat lah. Bisa lihat. Dan ini juga original dari USA. Jadi nggak perlu ragu lah pasti tangguh ya. Pasti tangguh lah. Ini juga tahan air. Juga tahan terhadap pasir. Jadi kalau mau dibawa offroad pun masih oke banget. Tidak hanya itu. Dia juga spesial. Hias robnya ini. Atau misalnya talinya itu. Talinya itu sintetis. Jadi nggak steel. Jadi itu tidak berat. Juga tahan juga. Kalau pada saat dipakai. Nah, juga kalau yang steel kan. Kalau pada saat dipakai kan. Dia jadi bisa berdiri-diri tuh. Oh iya betul. Seri-seri yang kera pohon. Jadi keluar tuh duri-diri. Berbahaya sekali ya. Iya betul. Nah kalau sintetik rob ini. Enggak. Dia sangat aman sekali. Aman banget. Dan juga tahan terhadap korosi. Karena dia bukan steel. Betul. Nah. Nice. Selanjutnya. Terus kita pasangin nih. Di lampunya yang tadinya sebelumnya. Kita pasang lampu biasa. Kita ganti lampunya langsung dari steady ya. Untuk headlampnya. Nah. Headlamp ini. Kita pasti ya. Ini steady. Udah terjamin lah. Terang. Dan tahan juga. Ini steady dari Australia. Ini tepatnya nih steady homage. Jadi dia itu. Desainnya jadul ya. Bener nggak? Klasik ya. Klasik sih. Itu aja. Five. Jeepnya tuh masih. Tapi ini jangan salah. Ini teknologinya tinggi. Ini sudah full LED semua. Oke. Jadi ada high beam dan low beam juga. Sudah pasti terang dong. Pasti terang banget. Pasti dong. Nah. Tidak lupa juga. Hood locknya ini juga sedikit diganti. Ini kan awalnya cuma plastik karet. Itu aja. Itu aja ya. Iya betul. Nah ini jadi dikasih hood lock. Supaya tambah safety. Tentunya. Ini dia bisa dikunci. Dan ini bahannya metal. Seperti ini warna hitam. Ini model kunci ya. Ini cukup safety banget. Tidak lupa juga. Dia tidak hanya angkat mesin. Tidak hanya OPPO fender. Tapi juga fender sampingnya berubah juga. Jadi ini fender sampingnya. Ini bahannya metal seperti ini. Sudah sedikit diganti. Dengan model CL juga. Ini ada sedikit satpan ya. Iya betul-betul. Satpan warna hitam seperti ini di samping. Kemanis. Kemanis. Cakep. Nah terus lanjut juga. Kita bahas di lampunya nih. Lampu lagi kelihatan paling gagal di atas nih. Ini kita pasang lampu apa ya. Lampu sorot dari pihak. Yang itu LED. Dan ini tuh udah made in Japan juga. Terus nih. Untuk warnanya dia di 5400 Kelvin. Nah ini cukup terang banget sih kalau di jalan. Apalagi malam-malam nih. Ah udah lah pokoknya terang semuanya jalan dibuatnya. Terus lanjut lagi di bagian ini nih. Lampu apa namanya nih. Ini lampu spot lamp. Nah betul. Spot lampnya ini kita pasangin dari Steady. Yang tipe Steady LED C4. Jadi dia tuh nih Cube Black Edition. Jadi ini udah spesial. Ini cakep banget nih. Ini dari Australia. Dan sama kayak di helm depannya. Soalnya Steady ya. Ya betul-betul. Dan juga ini juga bisa dilihat ini ada covernya. Dan ini interchangeable. Jadi bisa kita buka. Nah seperti ini. Dari paket penjualan Steady ini. Ini ada 3 lensa seperti ini. Jadi ada yang biru. Dan juga ada yang kuning. Nah kalau kuning kan. Kalau misalnya untuk. Ya. Temu bantu fog lamp lah. Dia akan menembus kabut ya. Ya betul. Nah jadi. Sangat praktis sekali pakainya. Tinggal dibuka gini aja. Dan cetak gini aja. Ini kuat loh. Ini kuat banget. Anti jatuh lah pokoknya. Nah jangan lupa juga. Bracketnya nih. Ini bracket khusus untuk Jeep. Ini bisa dilihat. Ini juga mounting point nya. Masih pakai yang dari pabrikan. Jadi gak ada lagi lubang-lubang tambahan. Gak ada yang dibor. Tinggal pakai dari lubang asli dari bawaan mobilnya. Ya. Ini nyatu nih. Dari lampu sorotnya sampai ke lampu steady nya ini. Cocok banget lah pokoknya. Nah. Lampu sudah. Betul. Depan sudah. Kaki-kaki dong. Ya. Kali ini kita bahas di bagian velek dan ban. Ini dia. Item paling wajib kalau kalian itu modifikasi bisa alim ya. Nah. Ini kita mulai deh. Dari pertama ini veleknya. Kita kasih dari fuel tipe frame 5. Yang ini itu warnanya satin black. Ya lupa juga. Original dong. Betul. Original. Nah ini tuh original by USA ya. Jadi kita kasih barang. Pasti barang bagus lah. Terus pelek ini kita padukan sempurna. Yang pelek ring 20 ini kita padukan sempurna dengan ban dari? Toyo. Ini Toyo dari Jepang. Dan dengan ukuran 3GB. Di 12.5GB. Profilnya ya. Dan juga ini di ring 20. Dan ini yang tipe MT atau Master Ren. Pasti dong gagah. Gagah dan besar ini cocok banget nih. Dipadukan dengan fender besar dari Jeep terbaru sekarang. Ya. Karena dia kan Jeep ini kan lumayan lebar nih. Banyak ruang kosongnya. Nah kalau pasang ini, ini pas banget. Ruang kosong itu eh gak kelihatan. Supaya cukup mewah lah dipasang. Nah jadi kelek dan ban ini kita kasih sepaket. Setelah ada 5 biji ya. Betul. Karena ini kan speknya ini khusus untuk Jeep. Jadi dia PCD nya di 5127. Dan juga dia dapat 5 piece. Karena seperti kita tahu. Jeep itu kan. Banseram nya di atas ya. Harus ada. Nanti kalau 4 biji seperti ini. Terus dibanseram nya masih yang asli. Kan beda ya jadinya. Ya betul. Maka itu dari fuel ini. Ini khusus untuk Jeep. Jadi dia dapat langsung 5 piece. 5 piece. Jadi. Gak kalah ganteng lah sama yang dibawah dong. Nah betul. Yang belakang harus ganteng juga. Harus ganteng juga. Makanya dipasangin nanti kita lihat di bagian belakangnya. Nah tadi kita ada basre dan ban. Terus kita lanjut nih. Di bagian kaki-kaki nih. Nah bagian kaki-kaki nih. Kita ada dipasang shock breaker. Pair. Disc break. Sama shock steer. Nah ini apa aja nih? Mulai dari shock steer dulu. Apa yang depannya? Boleh, boleh nih. Shock steer nya ini kita pakai dari Tough Dog. Original dari Australia. Jadi shock steer nya ini sesuai dengan namanya. Jadi shock breaker untuk steer. Nah. Jadi kalau misalnya kita pakai ban gede. Apalagi ditinggikan. Nah biasanya kan steer itu kurang stabil. Suka. Begitu ada benturan sedikit. Jadi pasti ada sedikit ini ya. Atau bisa dibilang itu shimmy. Nah ada shimmy nya. Nah jadi shock steer ini gunanya untuk meredam benturan itu. Betul. Nah jadi kalau misalnya kita pakai ban besar. Jadi dia meredam benturan. Jadi dia nggak kuat kali mainnya. Rasanya aman lah ya. Betul. Jadi dia adjustable juga. Dan jadinya kalau perjalanan panjang. Enak juga dong. Betul pasti pasti. Nah. Terus lanjut ke bagian shock breakernya nih. Ini kita pakai dari mana nih? Nah shock breakernya. Nah shock breakernya ini kita pakai dari Ome. Atau All Man Immune. Ini juga dari Australia. Ini yang tipe nya kita pakai dari BP51. Ini juga sebeginya pasti lebih gede dari standarnya. Dan juga pasti travelnya juga lebih panjang. Dan juga pasti lebih nyaman. Terus kita padukan juga nih sama per nih. Pernya dari Pedder ya? Betul. Itu dari Pedder. Dari Australia juga. Dan dia juga menambah tinggi mobil. Lebih tinggi 2 inci. Oke. Dan juga dia tipe yang non heavy duty. Jadi dia bantingannya masih enak. Dibawa offroad masih bisa. Karena lebih tinggi ya. Dan dibawa daily. Masih enak juga. Ini pokoknya. Untuk daily value per money lah. Gue cakep kali lah. Betul. Dan juga. Apalagi dipadukan dengan shock breakernya tadi. Ome tadi. Ini kan bisa setel tuh compression sama reboundnya. Ya ya. Pasti dapat setel yang optimal lah. Untuk kita pakai sehari-hari. Oh. Satu lagi kok. Tadi kita udah lihat perek dan bandnya. Terus kita lihat nih. Tadi di situ ada disc brake. Betul. Ini disc brake nya juga sudah diganti. Berarti dengan mesin dan mobil seberat ini. Pasti dong lebih safety. Kita ganti disc brake nya. Disc brake nya kita pakai dari DBA. Dari dinar dari Australia juga. Dan ini yang kita pakai ini. Yang tipe X Gold. Jadi yang warna gold. Kalau yang street series itu kan. Dia warna biasa aja. Metal biasa ya. Metal biasa. Kalau ini warna gold. Dan juga dia. Pendinginannya. Itu dia di drill hole. Jadi. Sudah pasti pengiriman lebih dingin. Lebih awet. Dan tahan lama juga. Pastinya lebih pakem. Nah itu dia. Itu wajib pakem sih. Wajib ya. Ini pokoknya cakep banget lah ya. Nah ini dia. Tadi kita bahas bagian samping. Sekarang kita beneran nih lihat di bagian sampingnya. Nah di bagian samping ini kelihatan nih. Cakep lah pokoknya. Gak tau mau bilang apa lagi. Pokoknya intinya ini Jeep. Cakep. Nah ini kita bahas mulai dari spionnya pertama nih ya. Ini spionnya udah gak ngepasang yang ada LED nya. Betul. Jadi ada LED nya. Dia ikut lampu kota. Jadi sangat membantu banget. Kalau misalnya di tempat split. Dia akan menyala. Ikutin lampu kota. Jadi pastinya menambah penerangan di sampingnya. Betul. Dia cukup terang sih. Di bagian LED spionnya. Yang bisa dilihat di video berikut. Oke. Tidak hanya lampu juga. Tapi dia juga ada lampu sennya juga. Ya lampu sennya juga. Nah. Sebagai side lampnya. Terus di sini. Kita lihat nih. Item-item kecil yang cukup menarik perhatian. Di sini. Ada namanya. Doorstep. Ini sangat membantu sekali. Betul. Jadi ini sangat straight forward. Ini tinggal diturunkan begini aja. Langsung bisa dipakai. Gunanya untuk apa? Nah. Itu dia. Nah. Jadi kalau misalnya mau mengakses bagian atap sini. Tinggal panjang dia. Naik di footstep. Nah. Naik ke sini. Dan seperti yang kita tahu kan. Panel atap chip kan bisa dibuka. Nah. Bisa diangkat. Nah. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Kalau misalnya kita mau buka. Ini juga. Masih dong. Untuk tukang cuci sangat membantu banget. Ya. Tulap atapnya ini ya. Ini kan lumayan tinggi nih. Fungsi-fungsi kecil tambahan yang menarik perhatian sih. Nah. Terus lanjut lagi nih. Di bagian footstep nya. Ini kita masih pasang footstep original ya. Nah. Tapi itu sudah kita repaint. Karena kan. Kita tahu nih. Pada tahun-tahun lama seperti ini. Biasanya cat-cat nya itu sudah mulai memutih. Sudah mulai butek lah ya. Jadi kita cat ulang. Ini warna matte black seperti ini. Simple aja. Simple aja. Tapi. Ya bikin file barunya itu masih kelihatan banget lah. Tetap manis lah. Nah. Terus lanjut nih. Di bagian door dan door cup nya. Ini kita pasang juga ke door handle. Nah. Di bagian belakang sini nih. Ini sangat pembantu kali. Supaya kalau misalnya kita mau buka gini ya. Ini sangat semuanya untuk melindungi cat ya. Tidak gampang. Gampang gores buku. Betul. Jadi gampang gores dia. Gampangnya sini aja. Jangan dipaint ya. Tuh. Mungkin nanti harus repaint lagi. Jadi gimana? Cocok banget ya lo ke samping dari Jeep terbaru kita ini. Nah. Offer fender depan kita ganti. Offer fender belakang. Kita masih pakai yang asli. Nah. Tetapi. Sudah kita repaint dengan warna bodi. Jadi. Sama seperti first step nya. Biasanya Jeep Jeep lama itu juga warna hitam pada plastiknya itu suka untuk. Nah. Kita repaint aja nih sekalian. Oh masih bagus kan? Masih masuk lah. Masih matching kan? Daripada beli baru. Bagus upgrade. Nah. Nah. Untuk di bagian interior modifikasinya tidak banyak. Yang simple aja. Jadi kalau ini trim-trim yang disini. kita kasih treatment carbon. Ini. Yang di handle samping sini kita kasih carbon fiber. Ring-ring AC juga kita kasih carbon fiber. 4 biji. Dan kemudian juga handle barang disini. Nah. Kita kasihkan juga full carbon. Nah. Ini bukan cover atau apa ya. Memang kita buka. Terus kita carbon-kan. Jadi. Dia tidak cuma. Kiasan saja. Kemudian juga hair unit. Kita pakai dari Pioneer. Jangan lupa juga. Karena kita pasang banyak lampu tambahan ya. Otomatis kan. Switch nya itu. Untuk menyalakan lampunya. Dia pasti perlu dong. Nah. Makanya itu. Kita pasang pilot switch. Nah. Seperti itu. Ya modelnya. Seperti OEM ya. Di samping sana. Dan ada 4 buah switch di sana. Nah. Jadinya itu. Pakainya gampang banget. Tinggal di. Cetek-cetek gitu aja. Nah. Kita lanjut di bagian belakang. Bagian belakang. Nah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Terpasti. Mulai dari stop lampnya lah. Ini stop lamp model JL. Jadi dilihat kan. Kalau yang Jeep JK kan. Dia cuma lurus gitu aja. Ya. Nah. Kalau JL ada sedikit variasi. Jadi dia. Lurus. Menyempit. Dan lurus lagi. Modelnya kekinian banget nih. Iya. Betul. Gak kalah sama Jeep JK baru. Dan juga dia. Warna mikanya warna hitam seperti ini. Caket banget. Ya. Betul. Warna smoke. Terus. Lanjut lagi nih. Di bagian. Itu. Terlamp namanya. Dia kita pasang dari rigid. Dan ini tuh mountingnya khusus kita buat. Jadi. Yang sebelumnya di sini tuh gak ada. Tapi kita buatin mounting khususnya. Yang sampai dia tuh bisa dipasang. Pas di atas. Relek bannya. Nah. Jadi ini. Trat lamp dari rigid. Original dari Amerika. Ini tepatnya. Ini rigid chest. Namanya. Nah. Tidak hanya itu. Dia juga lampu terang banget. Terang banget. Tambahan tuh untuk. Di pengereman. Kalau misalnya di mobil baru kan. Ada track lampnya tuh di sini. Ya. Biasanya. Nah. Jadi dia ada di sini. Lampu. Rampnya. Dan juga dia ada lampu mundurnya. Ya. Terang banget. Terus. Lanjut lagi nih. Di bagian. Untuk penyangga. Pelek bannya. Di sini ada. Mounting kit. Untuk spare tire. Betul. Untuk tan serap. Jadi nih. Mounting kit dari Teraflex. Ini kuat banget. Kuat banget. Bahannya dari aluminium. Dan powder coat warna hitam. Dan. Karena kita pasang ini. Ini sangat mengakomodasi. Untuk ban-ban berat. Ini kan lumayan berat nih. Ya. Bener banget sih. Ring 20. Maka itu kita perkuat dengan mounting kit dari Teraflex. Betul. Nah. Dan dia juga maksimalnya bisa sampai ban 37. Bayangin dong. Ban 37 aja bisa masuk ke sini. Buat banget sih. Habis nih ketutup semua. Tutup semua. Ini belakang nih ban semua nih. Gak ada lagi pintu belakangnya. Itu dia. Inti fungsinya itu kuat. Nah. Terus lanjut lagi di bagian mempernya. Sama seperti di depan. Ya. Nah. Ini kita pakai dari versi anniversary. Nah. Itu dia. Sama seperti di depan. Ini cocok banget sih. Ya. Betul. Seperti ini. Nah. Saya lupa juga. Biasanya kalau. Pelak nomornya kan di tengah tuh. Yang lama. Biasanya di bawah sini. Ketutup nih. Betul. Kita pindahin nih. Kita pindahin. Ini original dari Mopar. Jadi dia di sini. Dan ini semua mountingnya itu factory juga. Jadi nggak ada lagi yang dibor-bor. Bolong-bolong baru itu nggak ada. Asli dari pabrik. Asli dari pabrik. Oke. Nah. Jadi sangat aman juga untuk mobil-mobilan. Ya. Cocok lah. Cocok. Terus. Kita pasangin di sini nih. Membuat kerennya. Kita pasang muffler-nya 2 biji. Nah. Itu dia. Ini muffler-nya dari? Knuffler-nya ini kita pakai dari Gibson. Ini yang model dari Metal Molisa. Terus di bagian bawah belakang. Sama juga dengan yang di depan. Kita wajib pasangin showbreaker sama pair-nya nih. Nah. Showbreaker-nya tadi sama. Dari Ome WP51. Sama. Padang sama juga kita pasangin dari pader-nya. Di bagian belakang lebih. Ganteng lah ya. Ganteng lah. Ya nggak lupa nih ini. Oh iya. Pelic-fail juga nih. Pelic-fail juga nih. Pelic-fail ya. Ini yang sepaket tadi nih. Enggak standar ya. Enggak standar ya. Jadi ini nih yang bikin gagah di bagian belakang nih. Nah itu dia. Ini kalau yang lain ini. Di bawahnya itu pelic-fail flame. Pelic-fail yang standar kan aneh ya. Aneh. Gak matching lah. Gak matching. Makanya wajib sepaket ya. Oke. Nah ini udah sampai di ujung video. Akhir videonya. Akhir videonya. Dan menurut HP ini gimana nih mobilnya? Ini mobil yang value for money banget. Untuk kaki-kaki dia cocok banget. Untuk eksterior. Apalagi untuk buat dia semakin mewah di 2023 ini. Ah pokoknya cakep banget lah. Worth it banget. Ganteng banget ya. Ya. Dan kita juga tadi udah coba bawa. Dan semua orang itu langsung lihat lah ya. Ya. Mewah lah di jalanan. Semua orang itu langsung lewat. Keren banget sih. Langsung lihat lah. Nah untuk menjaga kepremiuman dari mobil ini. Kita wajib nih. Coating. Finishing stepnya ya. Finishing stepnya nih. Ini wajib kita coating. Semua mulai dari bodi sampai kaca. Kita pakai dari. Magnificent. Ya. Magnificent produknya. Bodi kaca. Sudah pasti kita coating. Ini kita pakai yang tipe Hermes. Jadi dia itu safe feeling. Safe feeling. Nah. Jadi kalau baret-baret halus. Lebih baret-baret cucian ya. Kita kan bawa mobil ini. Gak mungkin daun cuci sendiri. Ya lah. Biasanya ya. Gak mungkin. Darang. Darang ya. Kecuali main cinta banget. Nah itu dia. Beda kita nih. Itu kalau baret-baret halus. Baret-baret cucian. Dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau kena panas. Dah. Langsung hilang. Itu aja. Nah. Pokoknya. Seperti sihir. Premium nya tuh. Terjaga. Dengan coating yang kita kasih. Nah. Kaca juga. Di coating juga. Kita pakai yang. Tipe glass J9. Itu. Menjaga kacanya. Dari jamur-jamur air. Kalau misalnya kena cipik. Percikan air. Kena hujan. Ini kan sering banget. Berjamur pastinya. Kalau. Yang menggunakan coating ini. Otomatis dia ada. Air down talas. JR langsung jatuh. Jadi jamur itu. Kayak gitu banyak lah. Auto hilang. Auto hilang. Ya. Buat kalian yang pengen mobil seperti ini juga. Atau modifikasi mobil kalian. Kalian bisa langsung aja. Subscribe dulu yang pasti. Untuk kalian biar gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan. Like juga dong. Like juga. Kasih jawa wajib di like juga. Share juga dong. Yang punya jeep. Atau yang gak punya jeep. Atau. Atau yang lagi nyari-nyari jeep. Mobil impian ya. Ya. Benar-benar. Mikirnya. JL mahal banget deh. JK aja. Upgrade aja JL aja. Nah itu dia. Itu bisa juga. Solusi cermat buat kalian. Itu dia. Subscribe. Dan like. Loncengnya dong. Jangan lupa juga follow kita di Instagram. Saya menjadi kontak official. Buat kalian yang penasaran. Mobil-mobil apa aja. Disitu ada banyak sih. Kita modifikasi setiap hari. Dan. Kalau kita modif. Pasti ada kita story. Ada story. Ada kita post juga. Ya. Buat kalian yang ingin. Ikut. Kegiatan daily kita. Bisa follow dulu sih. Di Instagram kita pasti. Nah yang mau nanya juga. DM aja. Gak usah takut lah ya. Nanya. Masih gratis dong. Nah. Kita pasti akan bales secepatnya. Jadi. Langsungnya DM aja. Gak usah malu-malu. Ya. Oh iya. Tidak ketinggalan juga. Sekarang kita udah ada di tiktok ya. Di salem jaya konsum official juga namanya. Jadi buat kalian para pengguna tiktok. Yang ingin liat salem itu juga udah ada di tiktok. Dan konten-konten yang posting ada di Instagram. Di Youtube. Semua pasti ada juga di tiktok. Tonton aja terus. Pantengin aja kita terus di sosial media kalian ya. Sip. Itu saja. Ya. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton